Surat Anas Yang favorit Nana juga dibaca kan Tapi Nana mau belajar lebih banyak Apa sebetulnya maknanya Kalau kita baca terjemahannya Berlindung dari godaan, misikan dan sebagainya Tetapi makna lebih jauh dari itu Sebelum kesana Bi Anas ini kan surah paling akhir ya Al-Fatihah paling pertama, Anas paling akhir Itu memang adakah makna dari urutan-urutan penempatan surah di Al-Quran? Ada satu ilmu dari ilmu Al-Quran Yang berbicara tentang hubungan Antara ayat dan surah-surah Al-Quran Ditemukan bahwa Al-Quran itu Kata-katanya, ayatnya, surahnya Saling berhubungan Bagaikan hubungan rantai Kalau kita ada rantai kalung Itu tidak diketahui yang mana yang pertama dan mana yang akhir Nyambung semua Bisa jadi yang akhir itu kita anggap yang pertama Mari kita lihat di surah ini Yang akhir Yang awal Al-Fatihah Kenapa begitu? Karena sebelum baca Al-Quran Hendaknya berta'awuz Meminta perlindungan Jadi bisa Kul'audhu birobinas itu adalah permulaan dan Al-Fatihah ini Walaupun dalam susunan resminya Itu Al-Fatihah pertama Tetapi demikan erat hubungannya Sehingga setiap surah punya hubungan dengan sebelumnya Setiap ayat punya hubungan dengan sebelumnya Setiap ayat punya hubungan dengan sebelumnya dan sesudahnya Nah disini Kul'audhu birobinas diletakkan terakhir Walaupun sebenarnya dalam konteks makna Bisa yang pertama Bacalah Agus Kul'audhu birobinas sebelum membaca Al-Fatihah Semuanya bagaikan rantai Dan kalau kita bicara Anasbi Tema utamanya Tema utamanya itu Pengajaran tentang permohonan perlindungan Dari bisikan-bisikan negatif Tujuannya untuk menyadarkan manusia Bahwa manusia tidak dapat luput Dari bisikan-bisikan negatif Baik dari setan maupun nafsu Sadarilah itu Dan karena itu selalu akan ada pada diri manusia Sepanjang hidupnya Maka inilah pengajaran bagaimana Untuk berlindung dari bisikan-bisikan itu Itu kol'audhu birobinas Kita tidak dapat mengelak dari bisikan-bisikan itu Memang bisa jadi sering Bisa jadi tidak Tetapi Semakin dekat orang kepada Tuhan Semakin sedikit bisikan itu Semakin jauh Semakin banyak bisikan itu Dan bagaimana kemudian kita bisa membedakan Bisik itu Tadi kan disebutnya bisikan Apakah otomatis semua bisikan memang membahayakan Memang ayat Al-Quran ini spesifik bicara soal bahaya yang mungkin ada pada bisikan-bisikan Iya Dia bicara tentang ini Karena bisikan itu bermacam-macam Ada bisikan dari malaikat Itu bisikan kebaikan Itu orang beri contoh Saya mendapatkan Katakanlah berlian di jalan Ada bisikan dalam bahasa Ambil aja mumpung gak ada yang lihat Itu bisikan setan Oh jangan ambil Berikan kepada yang berhak Memilikinya Itu bisikan malaikat Yang disini yang dimintai perlindungan Adalah dari bisikan-bisikan negatif Yang tersembunyi Yang tersembunyi Yang membisik di dalam dada manusia Itu bisikan setan Atau bisikan nafsu Beda Ya beda bisikan setan dengan nafsu Bisikan nafsu itu Tidak pernah puas Sebelum dia dapatkan apa yang dia inginkan Bisikan setan itu Adalah yang penting Anda terjerumus Kalau tidak rugi Jangan sampai Anda untung Jadi setan itu Mempunyai langkah-langkah Langkah maju dan langkah mundur Kalau nafsu Tidak mau cuma ini Nafsu itu seperti anak kecil Kalau sudah dijanji Walau mau diberi sesuatu yang lebih baik Tidak mau terima Itu nafsu Merengek terus Merengek terus Apa misalnya ayat di Al-Quran Atau kalimat atau diksi Di surat Anas ini Yang perlu kita perhatikan Aku berlindung Berlindung itu Unsurnya ada tiga Yang berlindung Yang dimohonkan perlindungan Dan bahaya yang dikhawatirkan Kita tidak berlindung kalau tidak ada bahaya Kalau demikian Ketika kita meminta perlindungan Kita harus sadar bahawa ada bahaya Jadi jangan Baca A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bahaya apa yang anda Minta perlindungan Kita sadar bahawa ada bahaya Dan sadar Bahawa yang dimohonkan Untuk melindungi kita Adalah Kuasa Jadi Ketika kita membaca A'udzubillahiminasyaitanirrajim Saya memohon perlindungan Saya sadar bahawa ada bahaya Yang sedang saya hadapi Dan saya sadar bahawa Yang saya mohonkan ini Mampu untuk mendugi saya Dari bahaya itu Itu Ayat terakhirnya Ketika dari jin dan manusia Jadi berlindung juga kita Dari bahaya manusia Dari bahaya manusia Surat Anas ini memperingatkan kita Bahaya dari manusia Ya teman-teman buruk itu Teman-teman buruk itu Yang berbisik macam-macam Ya kan Itu Kalau dia buruk hidari Ya Allah saya tidak mau ada teman yang buruk Yang Membisikkan Pembisik-pembisik itu kan Kalau buruk itu Kita meminta perlindungan Ada hal yang menarik Nah Di sini Kita diminta untuk Meminta perlindungan Dari Jin Al-waswas Al-khanas Was-was Was-was itu artinya Pada mulanya Gerencingan Emas Jadi menarik ya Ada gelang bunyinya menarik Itu setan begitu Tetapi dia dikambarkan oleh Ini Khanas Khanas itu artinya Kalau diusir Dia pergi Tapi datang lagi Jangan kira Kalau setan Anda usir Dia pergi Jangan kira dia pergi terus Pasti akan mencoba datang Sama lalap Diusir datang lagi Diusir datang lagi Dari keburukan Al-waswas Dari kebusukan setan Dari keburukan Bisikan jahat Yang Terus menerus Pergi dan datang Pergi dan datang Tidak akan berhenti Setan dan nafsu Membisikan keburukan pada Anda Sampai mati Itu sebabnya Kesempatan terakhir setan Untuk menjurmuskan manusia Pada saat sakratil maut Pada saat itu pun Setan berupaya Setan datang Apa upayanya Ketika sudah sakratil maut Apa yang bisa Diusir disuruh Talkinkan dia Bacakan La ilaha illallah Bacakan yasin Supaya setan menjauh Karena dia bisa datang Menggoda Sehingga tergambar Oleh yang wafat ini Seakan-akan orang tuanya datang Dia sudah diajarkan Ucapkan La ilaha illallah Dia tidak bisa Karena setan menggodanya Setan datang menggambarkan Kepadanya Hal-hal yang disenanginya Waktu dia hidup Kebiasaan-kebiasaannya Ini apa namanya Itu-itu Itu makna ini Jadi Yang Abi ingin tekankan Bahwa sadarilah Ketika membaca Sadarilah bahaya Misikan-misikan itu Dan sadarilah Bahwa itu tidak dapat Terelakkan sepanjang hidup Anda Dan karena itu Mohonlah Perlindungan Kepada dia yang maha hidup Dan yang selalu Kuasa untuk menghilangkan Misikan-misikan itu Baik dari setan Atau nafsu Atau dari jin Atau dari manusia Iya Dari semuanya Dari semuanya Iya Oke Terima kasih Terima kasih teman-teman Mudah-mudahan bisa mendapat sedikit Dari makna surat anas Yang kerap kali kita bacakan Di sholat-sholat kita Assalamualaikum Selamat menikmati